Halo guys, balik lagi di channel Manceng Edy tentunya dengan gue Lagi Norman ya pada hari ini gue akan preview ya satu barang dari Ryobi nih nah ini kebetulan gue ada Ryobi Vinesh ya bisa dilihat disini ada Ryobi Vinesh ukuran 3000 ya mungkin real ini emang udah familiar ya di kalangan perangler ya karena kan ini produknya baru-baru banget ya berarti beberapa sobat-sobat tagler pasti udah ada yang pernah pake tapi gue disini akan review lagi apa sih kebihan dari Ryobi Vinesh ini kenapa Ryobi Vinesh ini sangat populer juga ya oke disini juga gue ada lur juga nih ini gue cuma ada lur tapi ini akan gue bahas setelah Ryobi Vinesh ya jadi gue singkirkan dulu lur-lurnya jadi gue yang utamain adalah untuk review dari Ryobi Vinesh ya ya langsung aja kita buka ya oke ini gue taruh disini nah ini adalah penampakan dari Ryobi Vinesh ya bisa dilihat warnanya dia warna abu-abu ya disini warna abu-abu dia warna abu-abu dan disebunnya dia warna merah disini juga warna merah dan di bagian barat disebunnya dia warna hitam jadi untuk varian warna dari Ryobi Vinesh ini dari ukuran 1000 sampai ke ukuran 8000 dia cuma ada warnanya seperti ini aja satu warna dia nggak ada warna-warni ya dia cuma ada satu warna ya satu warna saja ya nggak ada warna-warna lainnya jadi Vinesh ngeluarin seragam top satu nah warnanya gini top udah nggak ada ya lagi ya oke disini juga dia sudah warna handle ini saya buka dulu warna handle nya oke sudah warna handle warna handle nya bisa diposisikan di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya jadi sobat-sobat angler saya juga banyak yang nanya kadang-kadang ada beberapa orang beli reel kan kok reel nya ini barang udah nyampe nih ya barang udah nyampe nih kan kok reel nya ini posisi handle nya sebelah kanan kan kan di foto sebelah kiri nah ini saya bingung kenapa ya apa dia baru belajar atau baru apa sih nggak tahu juga padahal kan handle ini bisa diubah ke kiri atau ke kanan saya juga bingung nggak kenapa ya aku kurang baca buku panduan kali ya aku kurang lihat review video kali di youtube-youtube ya terima kasih ya udahlah kadang-kadang ada yang nyolot kadang-kadang itu sabar aja deh oke untuk reel Bivinesh ini tadi saya udah jelasin ya warna warnanya ini dia cuma satu tol dari kurang 1.000 sampai 8.000 udah nggak ada warung lain terus dia juga sudah power handle dan handle-nya juga nih handle-nya dia sudah bahan stainless ya nanti karak nah yang saya bingung Rehobi kenapa ngeluarin handle-nya yang model-nya begini nggak tahu saya kenapa ya saya kurang nyaman aja kalau handle-nya itu yang model-nya begini nih kayak begini saya lebih suka yang minimal kalau udah ya produk yang ini kan lumayan lah lumayan mahal lah produknya lah ya seenggaknya kasih yang apa yang stainless lah gitu yang knop-nya knop ya knop stainless itulah pokoknya lebih keren lah dilihatnya lah ya daripada yang knop yang plastik begini ya eh plastik sorry karet karet ya ya karet lah pokoknya karet terus kita bisa lihat disini untuk Rehobi venex dia tidak ada eee arti reverse-nya ya ya disini dia tidak ada arti reverse-nya ya untuk Rehobi venex dari kurang kecil sampai kurang besar dia tidak ada ya oke terus kita bisa lihat eee putaran ya putaran dari Rehobi venex ini dia henteng banget ya Rehobi venex ini henteng banget ya nggak salah lah Rehobi venex ini sobat-sobat hengler pada pake biasanya banyak yang membeli Rehobi venex ini untuk pancing pinggiran di laut atau sering juga atau cocok juga untuk dipakai di Galapama ini banyak banget ini banyak banget orang-orang order yang venex ini karena Rehobi venex itu yang paling laku itu ya biasa si venex terus ada lagi ada si sober terus lagi yang kelihatan baru adalah legasi tiga top inilah yang lebih sering dicari sobat hengler karena kenapa karena dari bahan dari Rehobi venex ataupun sauber dalam legasi dia sudah full metal ya badannya sudah full metal jadi badan ini sudah full metal jadi kalau sobat hengler nggak bisa ragu lagi kalau untuk mencini sobat pakai ini udah masih dos ya oke tadi kita udah bahas dari putarannya terus kita akan bahas dari suara dari sing inderah ya sing inderah dari Rehobi venex ini gimana sih nyari kapal gak ya kita lihat ya kita dengerin sobat hengler ya suaranya soalnya sih halus ya nggak terlalu berisik nggak terlalu mendengul soalnya soalnya enak lah oke lah 1 sampai 10 saya kasih 7 sama lah suaranya karena saya lebih suka nyaring terus kita buka rumah tutus fullnya nah di Rehobi venex ini di tutus fullnya dia sudah ada seal nah disini ada seal ya seal karetnya ya apa sih fungsi dari seal karet ini seal karet ini fungsinya itu supaya air itu pas terkena percikan air air tawar ataupun air garam yang kita macem laut jadi dia tidak langsung masuk kesini jadi masih bisa ketahan di seal jadi otomatis spoolnya sobat hengler itu lebih aman ya waterproof aja jatuhnya intinya gitu lah waterproof lah secara singkatnya ya terus kita buka lagi nah daleman spoolnya seperti ini ya ini lah tuh ya tutupnya ya tutup mangkoknya ya jadi fungsinya ini untuk bunyi singindrak jadi singindraknya jadi singindraknya itu akan bergesekan dengan daleman ini nih maka dia akan bunyi lalu ini nih belnya nih lalu disini ya belnya jadi pas kita pasang nih jadi pas dia bergesekan terus kelebihan apa sih kelebihan ini yang bentuk apa namanya bentuk rumahan seperti ini singindraknya jadi ini juga salah satunya untuk menjaga apa ya dibilangnya itu jadi spoolnya 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 ini spoolnya ini pergerakannya itu gak gieol-gieol jadi pas kita putar seperti ini dia kan kadang ada yang goyang-goyang tuh ini enggak jadi ini supaya lebih stabil karena dia fungsi karena dia bentuk dalamnya seperti ini ya pokoknya intinya dia biar stabil ya oke terus kita pasang lagi spoolnya emang enak sih untuk realbee Vinesh ini sejujur aja saya aja pakai ukuran 8 ribu untuk pancinis lalu saya juga memakainya dari Vinesh oke terus kita bisa lihat dari ukuran belamnya belamnya ini tebal belamnya tebal terus di sini juga dia tempat ini landrollernya oke ya kalau untuk untuk sobatrangler kalau buat mancing-mancing di Galakama atau buat mancing-mancing emm di Southwater kalau saya lebih sarankan untuk multifungsi ya saya sih lebih sarankan realbee Vinesh ya emang harganya mahal ya mahal ya gimana ya mahal-mahal dikit lah ya daripada yang biasanya tapi kalau beda-beda istilahnya beda-beda 200-300 ya saya sih lebih prefer pilih yang kualitasnya ya lebih oke lah ya supaya kita nggak keluar berduit dua kali ya mau apalagi udah udah bahannya udah full metal bodinya oke kan udah bisa cocok-cocok water mau apalagi tinggal beli aja ini mah udah paling jauh realbee Vinesh dah sobat-sobat angler yang udah pernah pakai realbee Vinesh ini tolong dah bisa dicorek-corek di kolom komentar gimana sih yang kesannya yang udah pernah pakai real ini ya terus langsung kita bacain aja ya spreadnya ya kebetulan saya disini ada realbee Vinesh yang ukurannya 3.000 ya ini ukuran 3.000 Vinesh ukuran 3.000 Vinesh ukuran 3.000 ini ukuran 3.000 ini kelihatan nggak sih ini tuh oke kelihatan ya tuh oke nanti untuk keterangan spesifikasinya akan saya taruh disini oke disini akan saya bacain aja untuk gi ratio dari realbee Vinesh ini dia ada di 5 0 banding 1 ya udah tau lah di ratio itu apa ya 5.0 banding 1 terus di ball bearingnya dia ada di 6 plus 1 ee max graphnya dia ada di 5 kg dan berat dari ee real ini ada di 305 gram jadi bisa dikategorikan real ini nggak terlalu berat ya masih gimana ya dibilangnya masih enteng lah buat di pegang ini enak banget nggak berat-berat amat kita buat casting-casting di pinggiran pakai ukuran 3.000 ini nggak capek sih kayaknya enak ini jauh sih dokumentasi terus untuk di line capacity-nya untuk di ukuran 3.000 dia ada di 0,23 mm dia spoolnya bisa mencakup di banyaknya itu ada di 235 meter ada di 0,28 juga line capacity-nya dia masuk di 170 meter ada di 0,33 ada di 115 meter ya jadi jadi kalau kalau saya baca ini jadi tergantung sobat yang harus sukanya ini pilih lainnya yang gimana bisa lebih kecil atau bisa lebih besar tergantung apa ya tergantung pemakaian aja untuk casting pinggiran atau untuk memang kita mancing-mancing di air kedalaman atau di kedalam berapa ya 50, 60, 70 meter itu dengan coba tanggler ya oke di sini saya rasa cukup untuk review kinesnya ya oke saya taruh aja di sini kinesnya terima kasih 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 terima kasih